Kau mau pergi? Ling Xiao merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat G-Fixuan. Itu benar, sekte dunia bawah telah melancarkan serangan dan kerajaan kuno misterius agung dalam bahaya. Aku harus kembali, Anda. Suara G-Fixuan sangat lembut dan ada cahaya yang tak terlukiskan berkedip di matanya. Pemuda di depannya itu misterius dan kuat. G-Fixuan bahkan salah mengira bahwa Ling Xiao bukanlah seorang pemuda. Melainkan monster tua yang masih muda. Sepertinya tidak ada yang tidak dapat dilakukan pemuda ini. Saya baik-baik saja. Jalan saja sejauh seratus mil ke utara dari sini dan Anda akan keluar dari pegunungan Firsomebis. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, he he. Ling Xiao tertawa nakal dengan mata jernih dan cerah. Siapa yang ingin mengkhawatirkanmu? Tidak tahu malu. G-Fixuan tertawa cekikikan seperti seratus bunga yang mekar, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Ada keindahan yang menggetarkan jiwa di dalamnya. Kata-kata narsis Ling Xiao tampaknya telah menghapus kesedihan karena perpisahan sedikit demi sedikit. Kera iblis dunia kacau ini akan menjadi hadiah perpisahanku untukmu. Simpanlah ini baik-baik. Jika kau punya waktu untuk datang ke kota Suandu, kau bisa datang dan menemuiku secara langsung. G-Fixuan menunjuk ke arah kera iblis dunia kekacauan di tanah. Kemudian, sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebuah Prasasti Giok muncul. Prasasti Giok itu sangat sederhana dengan sembilan naga yang diukir di atasnya. Prasasti itu selembut Giok dan memancarkan cahaya spiritual yang redup. Dua karakter kuno diukir di kedua sisinya. Raja Misterius Ling Xiao mengambil tablet Giok itu dan menimbangnya di tangannya sebelum dia menggoda. Jangan bilang kau benar-benar akan menjadikan aku seorang raja yang setara denganmu. Kalau begitu, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Coba tebak. Gi-Fixuan tersenyum manis tetapi tidak menjawabnya secara langsung. Baiklah, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Gi-Fixuan terbang ke langit dengan pakaian berkibar-kibar. Wajahnya kembali ditutupi cadar, membuatnya tampak seperti dewi dari dunia lain. Gi-Fixuan menatap Ling Xiao dengan saksama sebelum dia pergi. Ling Xiao menatap kepergian Gi-Fixuan dan tiba-tiba terlintas pikiran jahat. Ia berteriak, Gi-Fixuan kecil, kau harus mengenakan cadar di wajahmu dengan benar. Jangan biarkan orang lain melihat wajahmu. Suatu hari nanti, aku akan secara pribadi melepas kadarmu di kota Suandu. Kau adalah wanitaku. Di udara, tubuh Gi-Fixuan menegang saat beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya dan melesat ke langit, dengan cepat menghilang kekedalaman awan. Ling Xiao mengusap hidungnya sementara secercah senyum muncul di matanya. Namun, perhatiannya segera tertuju pada kera iblis dunia caotik. Suan-suan kecil benar-benar perhatian. Mengetahui bahwa Tuan Muda ini membutuhkan inti iblis dari kera iblis dunia kacau, dia membunuh pria besar ini dalam sekejap mata. He he, aku kaya sekarang. Mata Ling Xiao bersinar karena kegembiraan. Dengan inti iblis dari kera iblis dunia kekacauan, benih spiritual pemakan surga milik Ling Xiao dapat disempurnakan sepenuhnya. Dia bahkan mungkin dapat menggunakannya untuk menerobos ke alam harimau naga. Kera iblis dunia yang kacau adalah binatang iblis tingkat ke-6, setara dengan ahli alam manusia langit tingkat ke-9. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta karun. Bulu, tulang, dan uratnya dapat digunakan untuk memurnikan senjata yang kuat. Esensi darah dalam tubuhnya dapat digunakan untuk memurnikan pil. Selain itu, itu adalah salah satu harta karun yang dibutuhkan Ling Xiao untuk menerobos ke tingkat kedua teknik rahasia naga leluhur, fisik naga bumi. Ling Xiao mengeluarkan pedang kuno penaklub jahat dan mulai membedah kera iblis dunia yang kacau. Dia menyimpan daging lezat di tubuhnya sebelum mencabut urat, kulit, dan tulangnya. Bulu kera iblis dunia kacau sehalus biok dan tahan terhadap api dan air. Bulunya sangat kuat dan sangat cocok untuk dijadikan harta pertahanan yang kuat. Dengan kekuatan mental Ling Xiao yang kuat saat ini, itu sudah cukup untuk memurnikannya menjadi harta pertahanan tingkat tinggi. Tulang-tulang kera iblis dunia kekacauan memancarkan cahaya kemasan redup dan sangat kokoh. Itu adalah bahan yang sangat bagus untuk dijadikan harta karun ofensif. Untungnya, ruang di cincin panjang umur cukup besar untuk menyimpan kera iblis dunia caotik yang begitu besar. Pada akhirnya, Ling Xiao menemukan pil iblis seukuran kepala di dalam dantian kera iblis dunia kekacauan. Pil itu memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan tanpa kotoran. Seolah-olah terbuat dari emas murni, berdengung dan bergetar. Garis-garis cahaya pedang tajam keluar dari inti monster kemasan, mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Mata Ling Xiao tiba-tiba berbinar. Ini adalah tujuan terpentingnya. Pil iblis milik kera iblis dunia kacau adalah benih spiritual tak tertandingi dengan atribut logam. Itu cukup untuk melengkapi benih spiritual pemakan surga milik Ling Xiao. Memikirkan berbagai manfaat dari menyelesaikan benih spiritual pemakan surga, Ling Xiao tidak dapat menahan perasaan gembira. Benih spiritual pemakan surga yang lengkap tidak hanya mampu melahap energi spiritual surga dan bumi, tetapi juga energi vital dalam tubuh seorang ahli dan saripati darah makhluk-makhluk kuat untuk memelihara dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, Dao surgawi adalah mengambil kelebihan dan menutupi kekurangan. Dao manusia adalah mengambil kekurangan dan menutupi kelebihan. Teknik rahasia pemakan surga hampir menafsirkan kalimat ini secara ekstrim. Yang lebih penting, setelah benih spiritual pemakan surga rampung, Ling Xiao bisa mengolah keterampilan ilahi tujuh batas melahap surga dan menghancurkan bumi. Keterampilan ilahi ini mengguncang bumi dan dapat menyapu seluruh dunia. Keterampilan ini diciptakan oleh Ling Xiao ketika ia berada di puncak kehidupan sebelumnya. Keterampilan ini dapat membunuh dewa dan menghancurkan iblis. Itulah juga alasan mengapa Ling Xiao menekan naga sejati tertinggi dan menjadi pemimpin sepuluh makhluk tertinggi bergelar. Kemarilah. Mata Ling Xiao berbinar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil iblis, menyimpannya di cincin panjang umur. Pada titik ini, dia akhirnya merasa tenang. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari kejauhan. Bumi berguncang seolah-olah banyak sekali binatang iblis yang sedang menuju ke arah ini. Binatang buas ini sangat cepat. Ling Xiao tersenyum tipis. Dia tahu bahwa ini adalah binatang iblis dari gunung binatang menakutkan. Mereka tidak sabar untuk menerkam kera iblis dunia kacau setelah mati. Bagaimanapun, binatang iblis berkembang sangat lambat. Namun, jika mereka melahap daging dan darah binatang iblis yang kuat, mereka dapat berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, banyak binatang iblis yang menjadi gila. Ling Xiao menarik auranya dan pergi tanpa bersuara, kembali ke lembah. Lembah itu sangat tersembunyi. Lembah itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang menembus awan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan lembah ini. Ling Xiao bersiap untuk memurnikan pil iblis dari kera iblis dunia caotik di lembah ini dan mengolah benih spiritual pemakan surga ke alam sempurna. Di lembah itu, sepertinya masih ada sedikit aroma kecantikan. Namun, kecantikan itu telah berlalu. Ling Xiao merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Memikirkan tubuh Jiveik Suan yang memikat dan lekuk tubuh yang sempurna, hati Ling Xiao tiba-tiba dipenuhi gairah. Aku belum berhasil menembusnya, tapi iblis dalam diriku sudah menyerbuku. Tubuh Ling Xiao bergetar hebat. Matanya langsung kembali jernih dan cahaya tajam melesat keluar dari matanya. Menerobos alam transformasi roh ke alam naga dan harimau adalah proses integrasi dunia kecil dan dunia luar. Indan yang berada dalam harmoni, dan naga dan harimau bekerja sama untuk menarik kekuatan langit dan bumi guna membentuk benih bela diri. Kisejati dalam tubuh juga akan berubah menjadi energi bawaan yang kuat. Jika kisejati di alam transformasi roh adalah air, maka energi bawaan akan menjadi jarum baja. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu, setelah menerobos ke alam naga dan harimau, kekuatan tempur seseorang juga akan meningkat pesat. Namun, selama proses terobosan, integrasi dunia dalam dan dunia luar sangat mungkin diserang oleh setan eksternal. Jika kekuatan mental seseorang tidak cukup kuat, mereka mungkin menderita penyimpangan Ki. 132. Di lembah itu, ada air terjun dan mata air. Kabut memenuhi udara, dan hutan bambu tampak anggun. Seperti negeri Dongeng, memancarkan aura transcendent. Ling Xiao menggali gua di balik air terjun putih dengan pedang penakluk jahat dan menutupnya dengan batu dari dalam. Terobosan Ling Xiao kali ini bukanlah hal yang sepele. Tidak dapat dilakan bahwa akan ada keributan. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dan memilih tempat rahasia untuk menyendiri. Gua di balik air terjun itu dipenuhi kabut yang dapat menyembunyikan aura seseorang. Bahkan jika seekor binatang iblis secara tidak sengaja menerobos masuk, ia tidak akan dapat menemukan Ling Xiao. Layak disebut spesies purba, energi atribut logam dalam inti iblis ini benar-benar murni. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit harapan. Dia teringat pedang logam geng tak terbatas yang digunakan oleh kera iblis caotik. Pedang itu tampaknya mampu merobek langit dan mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Itu memaksa Jiveksuan untuk menggunakan seni pedang dewa langit ungu untuk melawannya. Energi atribut logam tajam, murni, dan dapat menembus segalanya. Itu adalah energi yang paling ofensif di antara kelima elemen. Menyaring. Mata Ling Xiao berbinar, ia segera memeluk inti iblis kera iblis kacau di tangannya seperti seekor ayam. Tubuhnya memancarkan cahaya ilahi keemasan saat kis sejati pemakan surga yang ganas melonjak dan menenggelamkan inti iblis itu dalam sekejap. Berdengung. Ling Xiao merasakan jejak hasrat yang berasal dari benih spiritual pemakan surga. Benih itu berdengung dan bergetar. Benih spiritual pemakan surga di laut kinya bersinar terang, memperlihatkan empat warna merah, hitam, kuning, dan hijau. Itu seperti empat rantai tatanan ilahi. Itu memanjang keluar dari dantiannya dan mengelilingi inti iblis. Ledakan. Energi ganas dalam inti iblis meledak dalam sekejap. Seperti suara guntur, untayan cahaya ilahi keemasan mengalir. Terang dan tajam, mengandung fluktuasi yang dapat menembus kehampaan. Ini adalah energi logam geng murni, yang juga merupakan asal mula energi spiritual atribut logam. Sekarang, energi itu muncul dari inti iblis dan mengalir ke tubuh Ling Xiao. Energi dahsyat itu mengalir deras ke dalam tubuh Ling Xiao. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Rune-rune misterius bertebaran di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pusaran emas besar yang melahap semua energi. Energi logam geng di inti iblis mendatangkan malapetaka di meridian Ling Xiao. Jejak darah menyebar, Ling Xiao merasa seperti sedang dipotong-potong. Rasa sakit yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya. Rasa sakit seperti itu menusuk hingga ke sumsung tulang, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, sepertinya itu akan memakan waktu lama. Ling Xiao masih harus tetap terjaga dan dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di dalam tubuhnya, membimbing benih spiritual pemakan surga untuk memurnikan energi logam geng emas. Meskipun dia sudah mengalaminya sekali dalam kehidupan sebelumnya, wajah Ling Xiao masih sedikit pucat karena memurnikan kekuatan logam hepta kali ini. Itu terlalu menyakitkan. Lahaplah langit dan bumi, kembalilah ke asal, benih spiritual kekacauan, masuklah ke tubuhku. Ling Xiao bergumam pelan, suku kata yang sederhana itu seakan mengguncang kehampaan di sekitarnya. Menghadapi rasa sakit yang cukup membuat orang menjadi gila, Ling Xiao tidak mengatakan sepatah katapun. Matanya menjadi semakin cerah, dengan semacam kekuatan yang dapat melihat menembus hati orang-orang. Gemuruh. Pada akhirnya, saat untayan kesejati pemakan surga terjalin dan memenuhi udara dengan rune, inti yao emas tiba-tiba meledak. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan energi yang dahsyat menyilaukan mata, menerangi area yang gelap gulita seolah-olah saat itu siang hari. Anehnya, kekuatan geng emas yang ganas itu tidak menghilang. Sebaliknya, kekuatan itu terikat oleh kekuatan misterius. Kekuatan itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan perlahan-lahan memasuki mulut Ling Xiao. Engah, engah, engah. Saat kekuatan inti yao dilepaskan sepenuhnya, meridian Ling Xiao tidak dapat lagi menahannya. Tiba-tiba, beberapa meridiannya langsung meledak. Kekuatan geng emas yang keemasan mendatangkan malapetaka, meskipun sebagian besarnya dengan cepat diserap oleh benih spiritual pemakan surga. Namun, masih ada bagian kecil yang tersebar di tubuh Ling Xiao, menyebabkan organ dalam dan meridiannya mulai bergetar. Dia menderita luka berat. Inti yao adalah inti dari binatang iblis. Meskipun kera iblis dunia kekacauan terbunuh, seberapa dahsyatka energi yang terkandung dalam inti yaonya. Jika Ling Xiao bisa menggunakan metode khusus untuk meledakan inti yao, itu akan lebih mengerikan daripada penghancuran diri seorang ahli alam surga biasa. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya energi dahsyat itu ketika tersebar dalam tubuh Ling Xiao. Meskipun sebagian besar energinya telah diserap oleh benih spiritual pemakan surga, tetap saja itu merupakan beban besar bagi Ling Xiao. Gemuruh Cahaya keemasan di sekitar Ling Xiao menjadi semakin menyelaukan. Untaian cahaya ilahi saling terkait dan rune menyebar. Mereka seperti rantai ilahi yang menghubungkan langit dan bumi, memancarkan kekuatan misterius. Ling Xiao duduk bersila di tengah kabut, seolah-olah dia adalah raksasa yang mampu membelah langit dan bumi. Mengaum Raungan naga yang jelas bergema, mengguncang langit dan bumi. Cahaya ilahi keemasan memadat, seolah-olah telah berubah menjadi naga banjir emas besar yang melingkari tubuh Ling Xiao. Darah naga banjir itu langsung terbakar, dan vitalitas yang kuat menyebar. Seolah-olah vitalitas itu dapat membelah langit. Meridian yang rusak dan organ dalam yang rusak di tubuh Ling Xiao mulai disembuhkan oleh vitalitas yang kuat, dan menjadi semakin kuat. Ling Xiao benar-benar tenggelam dalam kultivasi jurus rahasia melahap surga. Cahaya lima warna samar mulai mekar di sekujur tubuhnya, misterius dan tak terduga. Begitu saja, Ling Xiao bagaikan dewa, duduk bersila dalam kecemerlangan tak berujung, melupakan segalanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Ling Xiao. Cahaya putih, biru, hitam, merah tua, dan kuning melesat keluar, membentuk lingkaran cahaya lima warna di belakang kepala Ling Xiao. Aura itu misterius dan tak terduga. Cincin dewa lima warna itu bergetar sedikit, dan tampaknya ada lima karakter segel kuno yang berkedip di dalamnya. Pada akhirnya, cincin itu berputar liar, berubah menjadi pusaran besar. Melahap surga, melahap bumi, memurnikan segalanya. Di laut Ki Ling Xiao, cahaya lima warna dari benih roh pemakan surga beredar, memancarkan aura misterius, kuno, dan agung. Energi sejati di seluruh laut Ki mulai berputar cepat bersama dengan benih roh pemakan surga. Gemuruh. Petir menyambar udara, seakan membelah langit dan bumi. Momentumnya sangat dahsyat. Kultifasi Ling Xiao mulai meroket dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tingkat ke-8 dari alam transformasi roh. Tingkat ke-9 dari alam transformasi roh. Tingkat ke-9 awal alam transformasi roh. Tingkat ke-9 pertengahan alam transformasi roh. Tingkat ke-9 akhir alam transformasi roh. Dan tingkat ke-9 lengkap alam transformasi roh. Pada akhirnya, seolah-olah jutaan cahaya ilahi melesat keluar dari laut Ki Ling Xiao, mengguncang langit dan memperlihatkan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Retakan. Kultifasi Ling Xiao juga berhasil menembus hambatan alam transformasi roh tingkat ke-9, mencapai alam transformasi roh tingkat ke-10. Tingkat ke-10 dari setiap alam bagaikan keberadaan terlarang yang tidak dapat dibicarakan. Namun, Ling Xiao tahu bahwa dia sepenuhnya berdiri di alam ini. Rasanya seperti berdiri di puncak gunung dan melangkah, berdiri di puncak surga, benar-benar mendobrak batasan kemanusiaan. Mengaum. Mengaum. Raungan naga itu jelas dan tak tertandingi, mengguncang langit. Pada saat yang sama, disertai dengan auman harimau, menyebabkan bumi bergetar. Awan di langit berubah warna, dan sinar cahaya yang tak berujung turun. 133. Naga dan harimau hidup berdampingan, dan angin serta awan pun berubah. Kekuatan langit dan bumi melonjak liar, menyapu bersih semua energi spiritual dalam radius seribu mil. Ling Xiao melahap semuanya. Perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Ling Xiao. Ling Xiao juga membuka matanya dari kultifasinya. Us-us. Dua cahaya ilahi keemasan melesat keluar, dan di mata Ling Xiao, tampak ada pemandangan misterius naga dan harimau yang bertemu, membuatnya tampak sangat misterius dan agung. Alam naga harimau, jadi inilah alam naga harimau yang sebenarnya. Ling Xiao mendesah pelan, dan semacam pencerahan muncul di hatinya. Bagi seniman bela diri biasa, menerobos dari tingkat ke sembilan alam transformasi roh ke alam naga dan harimau akan mengharuskan dunia batin mereka terhubung dengan dunia luar dan menjalani pembaptisan kekuatan langit dan bumi. Energi sejati dalam tubuh mereka akan berubah menjadi energi sejati bawaan dan memiliki kekuatan ilahi untuk menaklukkan naga dan harimau. Tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Ling Xiao? Ling Xiao berdiri di puncak tingkat ke-10 alam transformasi roh, mengintip jejak kekuatan surga, dan menggunakan makna sebenarnya dari seni bela diri untuk memadatkan wujud sejati naga harimau, memperlihatkan kekuatan yang tak tertandingi. Avatar naga sejati dan harimau putih yang belum menghilang di udara adalah bukti terbaik. Terlebih lagi, benih spiritual pemakan surga di tubuh Ling Xiao telah disempurnakan sepenuhnya, berubah menjadi dasar seni bela diri Ling Xiao, yang membantunya menerobos ke alam naga harimau dalam satu gerakan. Buku Surgawi tanpa kata tampaknya mengetahui bahwa transformasi ini sangat penting bagi Ling Xiao, dan secara mengejutkan, ia tidak keluar untuk merampas energinya. Energi agung dari kera iblis dunia caotik disempurnakan oleh Ling Xiao tanpa keraguan, yang memungkinkannya untuk melakukan terobosan besar. Namun, keributan yang disebabkan oleh terobosan kali ini agak terlalu besar. Mata Ling Xiao memperlihatkan sedikit senyum kecut. Lemba ini hanya berjarak 100 mil dari pinggiran pegunungan binatang ganas, dan penampakan danau naga di kehampaan dapat dilihat dari jarak 1000 mil. Wujud sejati naga harimau semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya, dan mungkin menarik perhatian beberapa monster tua. Ling Xiao tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ledakan. Ling Xiao menghancurkan bebatuan gunung di luar gua dengan satu pukulan, dan aura tubuhnya menyatu, berubah menjadi bayangan yang samar-samar terlihat saat dia bergegas keluar dari lembah. Tepat saat wujud sejati naga harimau terkondensasi dan terungkap di langit, di kedalaman pegunungan binatang ganas. Sepasang mata seterang matahari bersinar dari balik kabut yang tak berujung. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai gemetar, mengeluarkan raungan kegelisahan. Area inti pegunungan binatang buas yang menakutkan diselimuti kabut misterius sepanjang tahun. Itu adalah area terlarang bagi banyak binatang iblis, dan tidak ada binatang iblis yang berani melangkah ke dalamnya. Saat itu, kabut sedang bergulung-gulung dan ombak besar bergulung-gulung. Pemandangan itu sangat mengerikan. Seolah-olah seekor binatang buas purba telah terbangun dari tidurnya, memancarkan aura mengerikan yang tak tertandingi. Wujud sejati naga dan harimau telah muncul dan wilayah rahasia keabadian telah muncul. Sepertinya wilayah 8D Solate akan dilanda kekacauan lagi. Sebuah suara tua terdengar, bergemuruh bagaikan guntur. Di dalam mata yang menyala-nyala itu, jejak-jejak perubahan dan desahan berkelebat. Di dalam kabut yang membubung, samar-samar terlihat sosok yang sangat besar. Ledakan. Tiba-tiba muncul rune yang menyala-nyala, dan rantai raksasa yang memancarkan cahaya tujuh warna melesat keluar dari kedalaman bumi, seketika mengikat sosok besar itu dan menariknya ke kedalaman kabut yang tak berujung. Kau tidak bisa menjebaku. Misiku bukan di sini, tapi di. Suara tua itu mengandung sedikit amarah, namun kemudian tiba-tiba berhenti, dan aura mengerikan itu pun perlahan meredah. Pegunungan binatang menakutkan kembali tenang seperti sedia kalah. Hanya saja kabut di bagian terdalam pegunungan itu tampak semakin tebal. Tidak lama setelah Ling Xiao pergi, terdengar suara bangau yang melengking. Suaranya menembus emas dan bebatuan yang retak, menembus lapisan awan, dan mendarat di langit di atas lembah. Itu adalah burung bangau bermahkota merah besar yang tampak sangat agung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya spiritual yang samar, dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Di atas burung bangau bermahkota merah itu berdiri seorang lelaki tua kurus berjubah hitam dan beberapa pemuda dan pemudi dengan temperamen yang luar biasa. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu jernih, dan auranya sedalam laut. Matanya yang tua memperlihatkan ekspresi bingung. Manifestasi wujud sejati naga harimau adalah fenomena yang hanya muncul ketika seorang jenius tertinggi menerobos alam naga harimau. Mengapa itu muncul di sini? Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip-kedip saat ia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Legenda mengatakan bahwa ketika para pemuda unggul tersebut berhasil menerobos ke alam naga harimau, wujud sejati naga harimau akan muncul, menyebabkan langit dan bumi beresonansi dengannya dan mewujudkan sebuah fenomena. Mungkinkah seorang makhluk agung muda telah muncul di sini? Pena tua keren, kurasa wujud sejati naga harimau ini hanyalah lelucon yang dibuat oleh seorang senior yang sedang menyendiri, benarkan. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini dapat mewujudkan wujud sejati naga harimau saat menerobos ke alam naga harimau? Seorang pemuda tampan jelas tidak mempercayainya, dan berkata keras-keras. Itu benar. Ketika kakak senior ular menerobos ke alam harimau naga, ia mewujudkan wujud ilusi harimau naga, dan sudah dipuji sebagai bakat iblis. Tidak banyak orang di seluruh sekte yang lebih berbakat daripada kakak senior ular. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan di pegunungan tandus ini? Saya pun tidak percaya. Seorang wanita yang sangat menggoda dan berpakaian minim tersenyum. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang pemuda tampan berjubah hitam yang tampaknya berusia dua puluhan. Dia samar-samar dianggap sebagai pusat perhatian, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Aura itu sangat dingin, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang tampaknya mampu menembus kehampaan. Lelaki tua berjubah hitam itu berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Kau benar. Mungkin itu memang ulah seorang senior. Bakat Wuhan memang sangat kuat, mencapai alam Grandmaster di usia yang begitu muda. Di seluruh wilayah 8D Solates, ia dapat dianggap sebagai pemuda yang luar biasa. Ibu kota kerajaan kuno tandus besar adalah tempat perhentian terakhir kita. Saya harap kita dapat menemukan beberapa petunjuk di sana. Pena tua keren, kau menyanjungku. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, semuanya, semangat. Kali ini, kalian bisa pergi ke ibu kota kerajaan kuno tandus besar untuk melihat para jenius kerajaan kuno tandus besar. Akan sangat bermanfaat bagi kalian untuk bertanding dengan mereka. Pena tua keren memperingatkan. Kerajaan kuno yang tandus besar. He he, Pena tua keren, bukankah kamu terlalu meremehkan mereka? Ku dengar tidak banyak generasi muda kerajaan kuno tandus besar yang layak. Aku khawatir mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kita. Benar sekali, para jenius dari kerajaan kuno tandus besar semuanya sampah. Aku bisa mengalahkan mereka semua dengan satu tangan. Namun, ku dengar ada seorang putri jenius di keluarga kerajaan-kerajaan kuno tandus besar. Dia telah menjadi murid sekte bintang bulan matahari. Jika kita bertemu dengannya, mungkin kita bisa bertanding dengannya. He he, putri jenius itu milikku. Jangan melawanku untuk merebutnya. Para pemuda lainnya tertawa arogan dan tidak mengambil hati kata-kata Pena tua keren. Ayo pergi. 134. Ling Xiao meninggalkan lembah dan menuju ke arah ibu kota. Ia berjalan bagai angin, melesat menembus hutan dengan kecepatan yang luar biasa cepat, bagaikan bayangan yang kabur. Dalam sekejap mata, ia telah menempuh jarak ratusan kaki. Tidak lama setelah Ling Xiao pergi, dia sangat menyadari bahwa ada beberapa aura kuat yang menuju ke lembah. Ada binatang iblis dan ahli manusia. Pegunungan binatang menakutkan ini benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Tapi kali ini, aku benar-benar sudah bertindak terlalu jauh. Ling Xiao tersenyum pahit, berpikir sambil bergegas. Dia memeriksa laut ki dantiannya dan menemukan bahwa ada perubahan misterius di laut kinya. Laut kinya seterang bima sakti. Benih spiritual pemakan surga memancarkan cahaya lima warna, perlahan berubah menjadi pusaran besar. Ki sejati pemakan surga yang tak berujung di sekitarnya berputar di sekitarnya. Setiap hal lainnya menyilaukan dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Ki sejati pemakan surga dapat disebut geng sejati pemakan surga setelah merasakan daya isap langit dan bumi. Seutas ki sejati pemakan surga puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sebanding dengan geng ki dalam tubuh seorang Grandmaster. Terlebih lagi, setelah benih spiritual pemakan surga selesai, lima elemen beredar tanpa henti. Ia dapat menyerap ki spiritual surga dan bumi kapan saja dan di mana saja untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Ling Xiao tidak perlu lagi khawatir tentang ki sejatinya yang mengering. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan seni bela diri yang kuat, ki sejati pemakan surga di dalam tubuhnya dapat dengan cepat pulih. Sampai batas tertentu, kemampuan pemulihan Ling Xiao bahkan lebih abnormal daripada seorang ahli Grandmaster. Akhirnya aku bisa mempraktikkan Seven Limits Divine Skill Deforing Heaven and Earth. Mulai sekarang, aku akan memiliki satu metode serangan yang lebih kuat. Ling Xiao menarik napas dalam-dalam, dan jejak antisipasi muncul di matanya. Tujuh batasan keterampilan ilahi melahap langit dan bumi diciptakan oleh Ling Xiao saat ia berada di puncak kehidupan sebelumnya. Keterampilan ini didasarkan pada keterampilan rahasia melahap langit dan merujuk pada seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Itu adalah keterampilan ilahi yang tak tertandingi yang dapat membunuh dewa dan membunuh iblis. Keterampilan ilahi ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan semua hal di dunia, seolah-olah menghukum atas nama surga. Kekuatannya tak tertandingi. Saat Ling Xiao bergegas maju, keterampilan ilahi tujuh batasan melahap langit dan bumi mulai muncul dalam pikirannya. Ini adalah seni bela diri yang diciptakan oleh Ling Xiao, jadi apapun yang terjadi, Ling Xiao tidak akan pernah melupakannya dan dapat langsung memahami kebenaran bela diri tersebut. Melahap langit dan menghancurkan bumi, tujuh batasan teknik ilahi, gaya serangan langit empat gajah. Benih roh pemakan surga mulai bergetar sedikit. Kemudian, gelombang kisejati pemakan surga yang kuat meledak, berubah menjadi empat sinar cahaya misterius, siap untuk bertarung melawan surga. Ling Xiao menahan pikiran ini, karena dia tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk mengembangkan teknik suci ini. Seni ilahi tujuh batasan memakan langit dan memadamkan bumi memiliki total tujuh gaya. Empat gajah menyerang langit adalah gaya pertama. Seni ini menggunakan kekuatan sendiri untuk memicu kekuatan keempat gajah dan mengubahnya menjadi kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Ling Xiao hanya mengedarkannya sedikit, tetapi dia sudah dapat merasakan kisejati pemakan surganya melonjak liar, seakan-akan akan habis dalam sekejap. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menggunakan empat gajah menyerang langit, aku khawatir aku tidak akan mampu bertarung lagi setelah satu serangan. Ling Xiao mendesah pelan, namun sorot matanya tampak sangat cerah. Namun, kekuatan ini memang sangat mengerikan. Empat gajah menyerang langit memadatkan kekuatan empat gajah, yaitu tanah, air, angin, dan api yang berkobar. Kekuatan itu dapat disebar atau dikumpulkan. Saat digunakan, angin dan awan akan melonjak, langit dan bumi akan berubah warna, dan dapat meletus dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dalam kehidupan Ling Xiao sebelumnya, ketika ia menggunakan Four Elephants Strike the Heaven sebagai Supreme, ia pernah membunuh beberapa Supreme di alam yang sama dengan satu serangan. Ia menghancurkan langit dan menciptakan kembali kekacauan. Ini menunjukkan betapa tidak normalnya tindakan ini. Ling Xiao tidak menggunakannya. Sebaliknya, saat dia bergegas, dia memahami berbagai misteri gerakan ini di dalam hatinya. Tubuhnya tampak dikelilingi oleh cahaya ilahi empat gajah, yang sangat ajaib. Hmm. Tepat saat Ling Xiao hendak meninggalkan pegunungan binatang buas, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dan membunuh dari hutan lebat di depannya. Niat membunuhnya sangat samar. Jika bukan karena kekuatan mental Ling Xiao yang tak tertandingi, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Apakah ini dunia bawah lagi? Kalian benar-benar menghantuiku seperti hantu. Jejak dingin terpancar di mata Ling Xiao. Dari hutan lebat di depannya, Ling Xiao bisa merasakan ada lebih dari selusin aura yang berfluktuasi. Tampaknya dunia bawah benar-benar mengerahkan banyak upaya kali ini. Mereka benar-benar mengirim begitu banyak pembunuh sekaligus. Namun, Ling Xiao sangat penasaran tentang bagaimana para pembunuh dunia bawah dapat menemukannya lagi dan lagi. Namun, rahasia semacam ini sangat sulit untuk diungkapkan. Dua kali sebelumnya gagal. Kalau begitu, aku akan menggunakan kalian untuk menguji jurus empat gajah menyerang langit. Ling Xiao berkata pelan. Di bawah persepsi kekuatan mentalnya yang kuat, sosok dan posisi kelima belas pembunuh di hutan lebat semuanya jelas. Tidak ada rahasia sama sekali. Oleh karena itu, pada saat ini, para pembunuh ini adalah target hidup bagi Ling Xiao. Suara mendesing. Sosok Ling Xiao tidak berhenti. Seperti aliran cahaya redup, dia menyapu hutan lebat. Pembunuh pertama bersembunyi di pohon tua di pinggiran hutan lebat. Ia mengenakan jubah hijau dan auranya sangat samar. Ia menyatu dengan dahan dan dedaunan. Melihat Ling Xiao memasuki hutan lebat, niat membunuh melintas di matanya. Pedang hijau panjang diam-diam muncul di tangannya dan menusuk ke arah Ling Xiao. Pedang panjang itu bagaikan ular berbisa yang dicelupkan ke dalam racun. Tanpa suara, pedang itu menusuk ke jantung Ling Xiao. Pedang itu sangat kejam. Suara mendesing. Engah. Pada saat yang sama, sosok Ling Xiao tampak diselimuti oleh cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa cahaya pedang dingin, kabut beracun yang tak terlihat, dan senjata tersembunyi yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin semuanya diarahkan ke titik-titik vital Ling Xiao pada saat yang bersamaan. Para pembunuh ini bekerja sama dengan sangat baik. Gelombang serangan ini hampir menutup semua kemungkinan rute pelarian Ling Xiao. Niat membunuh memenuhi udara. Bahkan seorang Grandmaster akan mati jika menghadapi pembunuhan seperti itu. Tatapan mengejek samar muncul di mata Ling Xiao. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan empat aliran cahaya tampak melintas di sekelilingnya. Mereka menyatu dalam kehampaan, dan Ling Xiao menghilang dalam sekejap. Semua serangan pembunuh itu meleset. Serangkaian suara logam berdenting terdengar, dan kabut beracun memenuhi udara. Apa? Para pembunuh itu terkejut. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Tanpa berpikir, mereka melompat dan melarikan diri ke kejauhan. Jika serangan itu tidak kena, mereka akan langsung kabur. Mereka semua tahu bahwa orang di hadapan mereka jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia bukan orang yang bisa mereka hadapi sendiri. Ingin pergi? Saya khawatir sudah terlambat. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji jurus empat gajah menghantam langit milikku. Suara Ling Xiao yang acu tak acu terdengar seolah mengambang di setiap sudut hutan lebat. Gemuruh Guntur bergemuruh di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna. Bumi berguncang, dan tampak ada api yang berkobar membakar kehampaan. Sosok Ling Xiao muncul di udara. Dikelilingi oleh empat cahaya ilahi, dia sama-sama memperlihatkan pemandangan yang sangat mengerikan. Gemuruh Cahaya ilahi dari empat simbol itu menyapu dalam sekejap. Orang bisa melihat samar-samar ki bumi suan huang, kobaran api, angin kencang, dan air deras yang semuanya menyatu untuk membentuk kekuatan pembunuh yang mengguncang bumi yang menyelimuti semua pembunuh. Ini bukan seni bela diri, tetapi kekuatan para dewa. Itu adalah kekuatan jalan surga. Itu membuat jejak keputusasaan muncul di mata para pembunuh yang berkemauan keras itu. 135 Empat gajah meluncur dengan gaya mencolok di langit. Inilah teknik ilahi tujuh batasan yang melahap langit dan menghancurkan bumi. Mata Ling Xiao bersinar dengan sedikit ketajaman dan agresivitas. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pemakan surga dari kehidupan sebelumnya. Suara mendesing. Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak berujung mengalir ke arahnya dan ditelan oleh Ling Xiao. Tubuhnya bersinar terang, dan perasaan lemahnya sedikit menghilang. Jurus pukulan langit empat gajah adalah jurus yang sangat hebat. Jurus ini menggunakan kekuatan sendiri untuk memicu kekuatan langit dan bumi, dan melepaskan kekuatan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Bahkan dengan kemampuan pemulihan Ling Xiao yang luar biasa, dia tidak dapat mempertahankannya lama-lama. Meskipun dengan kekuatan truki milikku saat ini, cadangan energiku hampir habis setelah satu serangan. Namun, dengan teknik rahasia naga leluhur, kekuatan fisikku tidak lebih lemah dari serangan truki. Bahkan, lebih kuat lagi. Ling Xiao berpikir dalam hati. Jika seseorang benar-benar mengira bahwa mereka telah memahami kelemahan Ling Xiao dan menyerangnya setelah dia menggunakan jurus serangan langit empat gajah, mereka akan mendapat kejutan besar. Dengan kekuatan fisik Ling Xiao yang mengerikan saat ini, bahkan seorang ahli makhluk tertinggi pun pasti akan mati hanya dengan satu pukulan. Ling Xiao mencari-cari di antara selusin asasin. Selain token perak dan beberapa racun serta senjata tersembunyi, tidak ada informasi berguna lainnya. Sekarang, pembunuh bayaran token perak tidak lagi menjadi ancaman bagi Ling Xiao. Bahkan jika seorang pembunuh token emas datang, Ling Xiao tidak akan takut. Setelah melewati hutan lebat di depannya, tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Di depannya terbentang padang yang tak berujung. Datarannya luas, dan daratannya sangat luas. Di kejauhan, ada sebuah kota besar yang terletak di dataran. Di bawah sinar matahari, kota itu memancarkan cahaya hijau samar. Apakah itu kota King Hua? Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengenali kota besar itu. Itu adalah kota King Hua. Kota King Hua hanya berjarak seribu mil dari ibu kota. Jika Ling Xiao bergegas, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai ibu kota. Ayo kita ke kota King Hua untuk melihat mereka. Wajah Ren Tianxing, Old Wu, dan yang lainnya muncul di benak Ling Xiao. Tentu saja, ada juga Ren King Luo yang cantik dan UR yang imut. Badan pengawal Skywalker telah menyelamatkan Ling Xiao, dan keterusterangan Ren Tianxing beserta yang lain telah memenangkan hati Ling Xiao. Terlebih lagi, Ren Tianxing dan yang lainnya tampaknya memiliki hubungan darah dengan Jifei Suan. Jifei Suan sebelumnya telah meminta Ling Xiao untuk menjaga Ren Tianxing dan putrinya. Di belakangnya adalah pegunungan binatang buas yang megah. Pegunungan itu naik dan turun terus-menerus. Dan pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit, memancarkan Aura Buas. Di depannya terhampar dataran luas dan kota King Hua yang besar. Ling Xiao melangkah ke arah kota King Hua. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak lebih dari seratus kaki. Sosoknya yang ramping memanjang di bawah sinar matahari, dan dengan sangat cepat, ia menghilang dari pandangan. Beberapa jam kemudian, Ling Xiao memasuki kota King Hua. Kota King Hua dibangun menggunakan sejenis batu mol hijau, dan di bawah sinar matahari, batu itu memancarkan cahaya hijau cemerlang. Itulah sebabnya kota itu disebut kota King Hua. Meskipun kota King Hua tidak sejahtera seperti kota seumur hidup, kota ini tetap memiliki populasi beberapa ratus ribu jiwa. Kota itu ramai dengan aktivitas saat orang datang dan pergi. Ling Xiao menghentikan seorang pejalan kaki dan menanyakan lokasi agensi pendamping langit. Namun, saat pejalan kaki itu mendengar Ling Xiao menanyakan lokasi Sky Escort Agency, dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera menggelengkan kepalanya dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ling Xiao bertanya kepada beberapa orang yang lewat, hasilnya tetap sama. Semua orang ketakutan dan takut tidak bisa menghindarinya. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada agensi pendamping langit. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao saat dia menebak dengan samar. Namun, menurut pemahaman Ling Xiao, gubernur kota Qinghua tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi. Selain gubernur, lembaga yang paling kuat adalah lembaga pengawal langit dan lembaga pengawal naga dan harimau. Wang Wei, kepala pengawal dari badan pengawal naga dan harimau, dan sejumlah besar elit telah tewas di pegunungan binatang buas. Secara logika, tidak akan terjadi apa-apa pada badan pengawal langit. Namun, melihat ekspresi orang-orang yang lewat, jelaslah bahwa sesuatu telah terjadi pada agensi Sky Escort. Dimanakah agensi Sky Escort? Apa yang telah terjadi? Ling Xiao meraih seorang pria bertampang garang. Dia berpakaian hitam dan membawa pedang panjang di punggungnya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri, dan kultivasinya telah mencapai alam kisejati. Ketika lelaki itu melihat lengannya dicengkram oleh seorang pemuda, dia langsung tidak senang dan membentak, dasar kau cari mati. Sebelum lelaki itu bisa menyelesaikan kalimatnya, mata Ling Xiao berkilat dan aura yang ganas dan mengerikan menindasnya. Pria berpakaian hitam itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia telah menendang pelat besi. Pahlawan, tolong selamatkan nyawaku. Pahlawan, tolong selamatkan nyawaku. Lelaki berpakaian hitam itu berlutut dan bersujud seperti sedang menumbuk bawang putih. Bangun dan jawab pertanyaanku. Ling Xiao mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Pahlawan, mungkinkah kamu baru saja tiba di kota Kinghua? Pria berpakaian hitam itu melirik Ling Xiao dengan saksama. Ketika dia melihat Ling Xiao mengerutkan kening, dia dengan cepat menjelaskan, Pahlawan, kamu tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, Kepala Pengawal Badan Pengawal Langit, Ren Tianxing, kembali dan mengumumkan bahwa Kepala Pengawal Badan Pengawal Harimau telah meninggal di Pegunungan Binatang Buas. Kemudian, dia mulai menduduki wilayah Badan Pengawal Harimau dan menjadi kekuatan terbesar di kota Kinghua. Terlebih lagi, Wang Wei tidak pernah muncul. Semua orang menduga bahwa mungkin Wang Wei benar-benar mati, dan dia dibunuh oleh Ren Tianxing. Meskipun Tiger Escort Agency dan Sky Escort Agency selalu berkonflik, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Siapa yang mengira Ren Tianxing akan mampu membunuh Wang Wei? Tepat ketika kami mengira bahwa Badan Pendamping Surga akan menjadi kekuatan terbesar di kota Kinghua, adik laki-laki Wang Wei, Wang Hu, yang sedang berkultivasi di luar, kembali dengan seorang tuan muda yang kuat dan menyerang Badan Pendamping Surga sehari sebelum kemarin. Siapa yang mengira Ren Tianxing akan terluka para oleh tuan muda yang dibawa Wang Hu? Wang Hu mengumpulkan kembali orang-orang dari agen pengawal Hui. Pada saat yang sama, ia memberi agen pengawal surgawi waktu tiga hari untuk bunuh diri dan menyerahkan Ren Qingluo dan Ren Qingyu kepada Grandmaster muda. Jika tidak, ia akan memusnahkan seluruh agen pengawal surgawi. Bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Hari ini adalah hari terakhir, dan Sky Escort Agency akan segera dihancurkan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di kota Kinghua yang berani berhubungan dengan Sky Escort Agency. Pahlawan, kamu tidak akan dapat mengetahui apapun tentang Sky Escort Agency. Tria berpakaian hitam itu memberitahu Ling Xiao lokasi agen pendamping surga dan lari ketakutan. Wang Hu, seorang tuan muda. Mata Ling Xiao berkedip-kedip, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Seorang tuan muda yang dapat mengalahkan Ren Tianxing dalam satu gerakan. Mungkinkah dia murid tanah suci bela diri? Aku ingin melihat siapa yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dan menghancurkan agensi pendamping langit. Ren Tianxing dan putrinya adalah penyelamat Ling Xiao. Sekarang Ren Tianxing terluka parah dan tuan muda itu berusaha menangkap Ren Qing Luo dan saudara perempuannya, hati Ling Xiao dipenuhi amarah. 136. Kota Qing Hua, Agen Pengawal Hui Di aula yang megah itu, seorang pemuda dengan wajah sombong dan tatapan yang sangat dingin duduk di ujung meja. Ia menggendong seorang pelayan cantik di tangannya. Pakaian pembantunya ditanggalkan, memperlihatkan tubuhnya yang halus dan menggoda. Tangan pemuda itu tanpa ampun meremas payudara gadis cantik itu. Wajah gadis cantik itu penuh kesakitan, tetapi dia tidak berani bersuara. Di bawah pemuda itu berdiri seorang pria setengah baya berpakaian hitam. Dia kekar dengan otot-otot menonjol dan wajah yang garang. Saat ini, dia memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Pria paru baya itu adalah adik laki-laki Wang Wei, Wang Hu. Wang Hu menyunggingkan senyum mengjilat dan berkata, Tuan muda ular, hari ini adalah hari terakhir Agen Pendamping Surga. Sepertinya kita bisa pergi dan memintanya besok. Namun, saya tidak mengerti mengapa Anda memberi mereka waktu tiga hari. Mengapa kau tidak membunuh Ren Tianxing saja dan merenggut kedua saudarinya? Apa yang kamu tahu? Pemuda itu tertawa dingin dan berkata, Jika aku membunuh Ren Tianxing, maka kedua saudari cantik itu jelas-jelas orang yang tidak mau mengalah. Jika mereka bunuh diri atau menolak untuk menyerah bahkan jika mereka mati, bukankah itu akan merusak suasana hati Tuan muda ini? Tuan muda ini memberi waktu tiga hari kepada Agen Pendamping Surga untuk melemahkan temperamen para saudari itu. Kematian bukanlah hal yang paling menyakitkan, tetapi menunggu kematian adalah hal yang paling menyakitkan. Aku yakin dalam tiga hari ini, temperamen para saudari itu sudah cukup menurun. Saat aku dengan murah hati memaafkan Ren Tianxing besok, bukankah para saudari itu akan sangat berterima kasih hingga mereka akan langsung memeluku. Cemerlang, metode Tuan muda ular benar-benar brilian. Bisa mendapatkan hati Tuan muda ular, para suster benar-benar beruntung. Wang Hu tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Mudah untuk membalaskan dendam saudaramu. Ketika aku selesai dengan para saudari, aku akan memberikan mereka kepadamu. Sedangkan untuk Ren Tianxing, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Pemuda itu melirik Wang Hu dan berkata dengan ringan. Terima kasih, Tuan muda ular. Terima kasih, Tuan muda ular. Wang Hu sangat gembira dan segera berlutut di depan pemuda itu. Dia benar-benar merasa lega. Ren Tianxing, tunggu saja. Besok adalah hari kematianmu. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa kedua putrimu yang cantik akan kupermainkan sampai mati. Untuk menghibur jiwa saudaraku di surga. Sekilas tatapan tegas terpancar di mata Wang Hu saat dia berpikir dalam hati. Bayi kecil, ayo. Jejak nafsu muncul di mata pemuda itu. Dia merobek pakaiannya dan menekan pembantu cantik itu ke selangkangannya. Agensi Sky Escort terletak di distrik East City. Tempat ini menempati area seluas beberapa ratus hektare dengan banyak loteng dan rumah. Tempat ini tampak sangat megah. Namun, saat ini, dua pintu merah bercat merah dari agen pengawalan itu tertutup rapat. Masih ada jejak darah di tangga batu. Dua singa batu di pintu masuk juga telah hancur berkeping-keping. Itu benar-benar berantakan. Suasana tegang terasa di udara. Inilah pemandangan yang menyambut Ling Xiao saat ia tiba di Sky Escort Agency. Sial. Ling Xiao mengetuk pintu. Suaranya yang nyaring membuat jalanan yang tadinya sunyi menjadi semakin sunyi. Siapa itu? Setelah waktu yang lama, sebuah suara yang hati-hati dan waspada datang dari pintu. Aku teman kepala pengawal. Namaku Ling Xiao. Kau akan tahu begitu kau memberitahunya. Kata Ling Xiao dengan tenang. Tunggu saja. Suara itu terdengar, lalu terdiam. Tak lama kemudian, dua pintu bercat merah terbuka dengan keras. Seorang pria berjanggut dengan kapak pemecah gunung bergegas keluar. Di belakangnya ada sekelompok pengawal dari Sky Escort Agency. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Kakak Ling Xiao, benarkah itu kamu? Pria berjanggut itu tidak lain adalah Hu Tua. Ketika dia melihat Ling Xiao, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat dia memeluk Ling Xiao dengan erat. Kakak Wu, ini aku. Ling Xiao tersenyum. Senang sekali Anda bisa datang. Sky Escort Agency sudah diselamatkan. Saudara Ling Xiao, silakan masuk. Batuk-batuk. Kata Wu Tua dengan penuh semangat, tetapi kemudian dia terbatuk dengan keras. Jejak darah muncul di sudut mulutnya. Saudara Wu, apakah kamu terluka? Siapa yang menyakitimu? Mata Ling Xiao berkilat dingin. Dia segera meraih lengan Old Wu dan mengalirkan sedikit truki ke dalam tubuhnya. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Tuan Mudaling, tentu saja para bajingan itu dari agensi pendamping Huawei. Tuan Mudaling, tolong selamatkan agen pendamping langit kita. Banyak saudara kita yang telah meninggal akhir-akhir ini. Seorang pendamping setengah bayak urus berkata dengan emosional. Matanya merah. Dia adalah salah satu pengawal yang mengikuti Ren Tianxing. Dia telah melihat kekuatan Ling Xiao di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Dia telah membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Wang Wei telah mati di tangan Ling Xiao. Jadi ketika dia melihat Ling Xiao, hatinya dipenuhi dengan harapan. Seolah-olah dia telah melihat penyelamat dari Sky Escort Agency. Iya, Tuan Mudaling, tolong selamatkan agensi pendamping langit. Tuan Mudaling, tidak apa-apa kalau kita mati, tapi kepala pengawal dan kedua wanita itu tidak boleh jatuh ke tangan bajingan itu. Tuan Mudaling, kumohon. Pria-pria berbadan besi ini biasanya sombong dan heroik. Namun sekarang, mereka begitu sedih hingga menangis dan berlutut di hadapan Ling Xiao. Para pengawal ini telah melihat Ling Xiao beraksi dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah mengalami krisis hidup dan mati di pegunungan binatang buas yang menakutkan, mereka sangat mengagumi Ling Xiao. Adapun para pengawal yang belum pernah ke pegunungan binatang menakutkan itu, mereka semua sangat penasaran. Ling Xiao tampak seperti remaja berusia 15 atau 16 tahun. Meskipun mereka tidak dapat melihat kedalaman kultifasinya, seharusnya tidak terlalu tinggi untuk seseorang seusianya. Mengapa Old Woodan yang lainnya melihat Ling Xiao sebagai penyelamat badan pendamping langit? Bangunlah, kalian semua, saya akan mengurus masalah ini sampai akhir. Ling Xiao tersenyum dan mengangkat tangannya ke udara. Seketika, semua orang merasakan kekuatan dahsyat mengangkat mereka. Hati semua orang bergetar, dan antisipasi di mata mereka makin kuat. Ledakan. Kisejati pemakan surga milik Ling Xiao memasuki tubuh Wu Tua. Ia menemukan bahwa ada kisejati hitam aneh yang mengamuk di tubuh Wu Tua seperti ular berbisa. Kisejati itu menghancurkan kisejati di tubuh Wu Tua dan melukai meridiannya. Saat merasakan energi sejati pemakan surga milik Ling Xiao, energi sejati heterogen hitam itu benar-benar mencoba melahapnya. Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Kisejati pemakan surga memancarkan aura kuno dan agung. Itu langsung menyelimuti kisejati hitam yang aneh dan memurnikannya. Kisejati pemakan surga yang agung mengalir ke tubuh Wu Tua dan melahap semua kisejati hitam yang aneh. Itu berubah menjadi energi murni dan menyehatkan meridian Wu Tua. Ini, kisejati yang aneh di tubuhku telah larut. Jejak keterkejutan melintas di mata Old Wu. Dia kagum dengan cara misterius Ling Xiao. Truki hitam yang aneh itu ditinggalkan oleh Grand Master yang misterius. Wu Tua telah banyak menderita dalam beberapa hari terakhir tetapi masih belum bisa melautkannya. Dia tidak menyangka Ling Xiao bisa memurnikannya dengan mudah. 137. Bawa aku ke kepala pengawal. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Baiklah, saudara Ling Xiao, ikutlah aku. Semangat Wu Tua terangkat. Dia tertawa terbahak-bahak dan membawa Ling Xiao ke dalam agen pengawal surga. Setelah melewati beberapa halaman, Ling Xiao akhirnya melihat Ren Tian Xing di sebuah ruangan yang dipenuhi aroma obat-obatan. Ren Tian Xing tampak sangat kuyuh saat ini. Setelah beberapa hari tidak bertemu dengannya, berat badannya tampak turun drastis. Wajahnya sangat pucat, dan bibirnya berwarna ungu. Ada aura hitam di antara kedua alisnya, dan dia tampak jauh lebih tua. Dia batuk dengan keras, dan ada bercak darah pada sudut mulutnya. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Sosok cantik yang merawat Ren Tian Xing adalah Ren Qing Luo. Ren Qing Luo juga telah kehilangan banyak berat badan. Dia tampak sangat kurus, dan wajahnya yang halus sedikit pucat. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika dia melihat Ren Tian Xing batuk darah, tangannya gemetar. Dia tidak peduli dengan mangkuk obat yang pecah di tanah saat dia bergegas menuju Ren Tian Xing. Biar aku saja. Sebuah tangan hangat dan bersih mencengkeram lengan Ren Qing Luo. Suaranya tenang dan familiar. Ren Qing Luo sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Senyum cerah Ling Xiao mulai terlihat. Ling Xiao, itu kamu. Itu benar-benar kamu. Ren Qing Luo tertegun. Bulu matanya yang panjang bergetar, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, air mata seperti mutiara jatuh dari matanya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ling Xiao. Ayah, ayah, dia. Seolah-olah kesedihan yang telah ia pendam selama beberapa hari terakhir telah terbebas pada saat ini. Ren Qing Luo memeluk Ling Xiao dan menangis sekeras-kerasnya. Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Ling Xiao mencium aroma tubuh gadis itu dan membelai rambut Ren Qing Luo. Dia tersenyum dan berkata. Setelah beberapa saat, Ren Qing Luo tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia mendonga dan melihat Oot Wu dan yang lainnya menatapnya dengan setengah tersenyum. Wajahnya langsung memerah. Dia dengan enggan bangkit dari pelukan Ling Xiao dan memarahi dirinya sendiri karena tidak bersikap pendiam. Namun, dia tidak berani menatap Ling Xiao lagi. Ling Xiao, kau, kau kembali. Ketika Ren Tian Xing melihat Ling Xiao, matanya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berusaha keras untuk duduk. Kepala pengawal, jangan bergerak. Biarkan aku melihat lukamu. Ling Xiao mencengkram lengan Ren Tian Xing dan memancarkan gumpalan ki sejati pemakan surga. Tidak ada gunanya, jangan buang-buang energimu. Ling Xiao, aku tahu kondisiku sendiri. Hatiku telah terluka, dan aku tidak bisa diselamatkan. Ren Tian Xing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ki hitam di antara alisnya semakin tebal. Ling Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ketika dia melihat kondisi tubuh Ren Tian Xing, dia mengerutkan kening. Tubuh Ren Tian Xing berada dalam kondisi yang mengerikan. Oot Wu hanya diserang oleh untayan truki yang heterogen, jadi dia tidak terluka parah. Namun, Ren Tian Xing berbeda. Di dada Ren Tian Xing, ada jejak telapak tangan hitam yang memancarkan aura hitam pekat dan dingin. Ki asli hitam yang aneh itu benar-benar menyerbu tubuh Ren Tian Xing, mengacaukan meridiannya. Organ-organ dalamnya rusak parah, dan dia berada di ambang kematian. Hal ini terutama berlaku untuk jantung Ren Tian Xing, di mana Ki asli hitam yang aneh telah sepenuhnya menyelimutinya. Ren Tian Xing hanya bisa mengandalkan Ki asli miliknya sendiri untuk melawannya, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Ki asli hitam yang aneh untuk menyerang jantungnya. Jika saat itu tiba, bahkan para dewa pun tidak akan mampu menyelamatkan Ren Tian Xing. Bagaimana, cedera kepala pengawal, dapatkah diobati? Pak Tuah Wu bertanya penuh harap dan percaya pada Ling Xiao. Ren Qing Luo mengepalkan tangannya, wajah pucatnya dipenuhi kecemasan. Semua orang memandang Ling Xiao, seolah-olah satu kata darinya dapat menentukan hidup dan mati Ren Tian Xing. Mereka bisa diselamatkan. Ling Xiao menganggup tanda setuju dan berkata, kalian semua, pergilah dulu. Aku akan mengobati kepala pengawal terlebih dahulu. Old Wu, Ren Qing Luo, dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Ling Xiao. Mereka sangat terkejut. Hahaha, sudah kuduga, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh saudara Ling Xiao. Jangan hanya berdiri di sini saja, ayo kita pergi dan biarkan saudara Ling Xiao mengobati kepala pengawal itu. Desak Wu Tua sambil tertawa lebar. Terima kasih. Ren Qing Luo menatap Ling Xiao dengan serius, tersenyum manis, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, hanya Ling Xiao dan Ren Tian Xing yang tersisa di ruangan itu. Saudara Ling Xiao, aku tahu kondisiku sendiri. Kau tidak perlu menghiburku. Aku tidak pantas mati, tetapi aku mohon padamu untuk menjaga King Luo dan Yue di masa depan. Mereka tidak boleh jatuh ke tangan binatang buas itu. Ren Tian Xing menatap Ling Xiao dengan ekspresi memohon. Kepala pengawal, saya tidak mencoba menghibur mereka tadi. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan, lukamu bisa diobati. Ling Xiao tersenyum tipis. Wajahnya penuh percaya diri. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Meridian hatiku telah diserbu oleh energi vital jenis asing. Wajah Ren Tian Xing dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ling Xiao tersenyum tipis dan tidak menjelaskan apapun. Aura kuat terpancar dari tubuhnya, dan untayan cahaya kemasan melonjak ke arah tubuh Ren Tian Xing. Meskipun tubuh Ren Tian Xing dalam kondisi yang buruk, hal itu tidak terlalu sulit bagi Ling Xiao. Ki sejati pemakan surga adalah musuh bebuyutan semua jenis energi vital asing. Satu-satunya masalah adalah energi vital jenis asing yang mengelilingi jantung Ren Tian Xing. Jika dia tidak berhati-hati, energi vital jenis asing itu akan menyerang meridian jantungnya, dan itu akan merepotkan. Ki sejati pemakan surga yang kuat mengalir deras ke dalam tubuh Ren Tian Xing, menyerbu menuju energi vital jenis asing yang mendatangkan Malapetaka. Merasakan aura agung, misterius, dan kuno dari Ling Xiao, Ren Tian Xing tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Energi vital jenis asing di tubuhnya seperti tikus yang telah melihat kucing, dan mulai gelisah. Mungkinkah lukanya benar-benar dapat diobati? Ren Tian Xing terkejut sekaligus gembira, lalu dia mulai bekerja sama dengan pengobatan Ling Xiao. Ki sejati pemakan surga itu menyilaukan, dan mengalir dengan cahaya ilahi lima warna. Tampaknya telah berubah menjadi pusaran yang menyala-nyala, terus-menerus melahap energi vital jenis asing dan memurnikannya. Begitulah, waktu berlalu menit demi menit. Empat jam kemudian, cahaya di tangan Ling Xiao bergetar, dan energi vital emas di sekitarnya mulai tenang. Ling Xiao juga membuka matanya. Semua jenis energi vital asing dalam tubuh Ren Tian Xing telah dinetralkan oleh Ling Xiao. Bahkan energi vital jenis asing di dekat jantungnya, yang merupakan bagian paling berbahaya, tidak dapat lolos dari pemurnian oleh Ki sejati pemakan surga. Pada saat ini, meskipun Ren Tian Xing masih terlihat sangat lemah, fluktuasi hidupnya telah stabil. Ling Xiao memberi Ren Tian Xing ramuan penyembuh, dan Ren Tian Xing tertidur lelap. Berderak. Pintu terbuka, dan Ling Xiao berjalan keluar, tanpa kelelahan. Memurnikan energi vital jenis asing tidaklah sulit bagi Ling Xiao, tetapi sangat sulit untuk mencegah energi vital jenis asing tersebut menghancurkan meridian jantung Ren Tian Xing. Kekuatan mental Ling Xiao sangat terfokus. Setelah sekian lama, bahkan Ling Xiao merasa sangat lelah. Itu semacam kelelahan mental. Ketika orang-orang di luar melihat Ling Xiao keluar, mereka langsung menatapnya dengan penuh harap. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. 138. Hahaha, aku tahu bahwa Saudara Ling Xiao akan mampu menyembuhkan kepala pengawal itu. Saudara Ling Xiao, kau telah menyelamatkan kepala pengawal, jadi kau adalah dermawanku. Terimalah penghormatanku. Wu Tua tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya langsung basah. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xiao seolah-olah sebuah batu besar telah jatuh ke tanah. Meskipun dia percaya pada Ling Xiao, dia juga tahu bahwa Ren Tian Xing terluka parah. Meskipun dia tersenyum di permukaan, dia lebih khawatir tentang cedera Ren Tian Xing daripada orang lain. Sekarang setelah dia menerima konfirmasi dari Ling Xiao, Pak Tua Wu tak dapat menahan diri untuk tidak menitikan air mata juga. Tuan Muda Ling, mulai sekarang, kau lah dermawanku. Terimalah salamku juga. Tuan Muda Ling, hidupku adalah milikmu mulai sekarang. Saya juga. Banyak pengawal tampak emosional saat mereka membungkuk dalam-dalam ke arah Ling Xiao. Wu Tua, apa yang kalian semua lakukan? Bangun cepat, kepala pengawal adalah dermawanku. Sudah sepantasnya aku menyelamatkannya. Ling Xiao segera membantu Old Wu berdiri dan tersenyum masam ke arah kerumunan. Ling Xiao, terima kasih. Ren Qing Luo juga berkata dengan serius. Wajah cantiknya memperlihatkan senyum cemerlang, sangat cantik. Semuanya, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Heaven Escort Agency. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh Heaven Escort Agency. Semua orang, selamat beristirahat hari ini. Ada acara bagus yang bisa ditonton besok. Ling Xiao tersenyum dingin. Saudara Ling Xiao benar. Para bajingan dari agen pendamping Hui, Patuahu akan memenggal kepala mereka besok untuk membalaskan dendam atas kematian saudara-saudara kita. Wu Tua mengangkat kapak pembelah gunung di tangannya dengan tatapan membunuh di matanya. Pembalasan dendam. Dengan adanya Tuan Muda Ling di sini, para bajingan dari agen pendamping Hui itu pasti akan mati. Semangat para pengawal juga sangat tinggi. Mata mereka penuh dengan kegembiraan. Ren Qing Luo menatap sosok Ling Xiao yang mendominasi, dan matanya bersinar terang. Kakak Ling Xiao, kamu sudah kembali. Itu hebat. Suara renyah terdengar. Yue mengenakan gaun putih dan tampak seperti boneka porselen. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menerkam Ling Xiao. Mendengar Ling Xiao telah kembali, Yue yang baru saja terbangun dari tidurnya dan berlari menghampiri dengan penuh semangat. Yue, kakak Ling Xiao sudah kembali. Apakah kamu merindukanku? Ling Xiao menggendong Yue, dan sekilas senyum muncul di matanya. N, aku merindukan kakak Ling Xiao setiap hari. Kakak Ling Xiao, ayah terluka oleh orang jahat. Maukah kau membantu kami menghajar mereka? Yue, r. mengedipkan matanya yang besar, matanya penuh dengan antisipasi. Yue, r. Jangan khawatir. Tak satupun dari orang-orang jahat itu akan bisa melarikan diri. Ling Xiao menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Badan pengawal surga tampak terang-benderang. Karena pengawal utama telah pulih dari luka-lukanya, dan karena kedatangan Ling Xiao, semua pengawal tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka. Semangat mereka yang tinggi telah kembali. Di agensi pendamping surgawi, api unggun menyala, dan piring-piring berisi makanan lesat yang langka disajikan. Semua orang saling bersulang, dan wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Di sisi lain, Ling Xiao menjadi pusat perhatian semua orang. Setiap pengawal akan maju untuk bersulang bagi Ling Xiao, mata mereka penuh dengan rasa hormat. Ren Tianxing biasanya sangat baik kepada bawahannya. Dia sangat dihormati dan dicintai oleh semua pengawal. Oleh karena itu, meskipun Heaven Escort Agency telah menghadapi krisis yang sangat serius kali ini, tidak ada seorang pun yang bersedia pergi. Mereka semua memegang keyakinan bahwa mereka akan hidup dan mati bersama Heaven Escort Agency. Ling Xiao telah menyembuhkan Ren Tianxing dan tentu saja mendapat rasa hormat dari banyak pendamping. Ada pun para pengawal yang telah melewati suka dan duka bersama Ling Xiao di pegunungan binatang buas yang menakutkan, dengan Wu Tua sebagai pemimpin mereka, mereka tentu tidak akan membiarkan Ling Xiao pergi. Secangkir demi secangkir anggur dituangkan ke tenggorokan Ling Xiao. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak membuat Ling Xiao mabuk, tetapi Old Wu dan para pengawal lainnya juga mabuk berat. Mereka tergeletak di meja dan tertidur. Saat perjamuan hampir berakhir, Ling Xiao kembali ke kamarnya dan bersiap untuk beristirahat. Dengan teknik rahasia melahap surga, bahkan racun pun dapat dinetralkan oleh Ling Xiao, apalagi anggur. Bagi Ling Xiao, anggur ini tidak ada apa-apanya. Namun, Ling Xiao menyukai kelompok pria yang terus terang ini, jadi dia tidak menggunakan teknik rahasia melahap surga untuk menetralkan alkohol. Pada akhirnya, dia sedikit mabuk. Bulan Purnama bersinar dengan cahaya dingin. Ling Xiao hendak berbaring dan beristirahat ketika dia mendengar ketukan di pintu. Siapa ini? Ling Xiao sedikit terkejut. Dia tidak tahu siapa yang akan mencarinya di jam selarut ini. Berderak. Ling Xiao membuka pintu dan melihat sosok cantik berdiri di luar. Ren King Luo. Dia mengenakan jubah putih dan bermandikan cahaya bulan. Kulitnya sebening batu giok dan wajahnya sedikit merona. Rambutnya yang hitam panjang seperti satin, tebal dan berkilau. Ada juga aroma samar seorang gadis muda. Pipi Ren King Luo sedikit memerah. Dia tampak lembut dan menawan. Sosoknya anggun dan memancarkan aura menggoda. Nona King Luo. Sudah sangat larut. Apa yang bisa saya bantu? Pikiran Ling Xiao yang kacau menjadi sedikit jernih. Dia memuji Ren King Luo dalam hatinya. Ren King Luo ini memang memiliki persona yang unik. Tuan muda Ling, saya melihat pakaian Anda agak tua, jadi saya membawakan pakaian ganti untuk Anda. Ren King Luo tersenyum tipis, memperlihatkan aura menawan. Di tangannya ada satu set jubah putih yang terlipat rapi. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona King Luo. Ling Xiao tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan menerimanya. Kemudian, terjadi keheningan sejenak. Udara tampak dipenuhi aura yang berbeda. Cahaya bulan menyinari wajah halus Ren King Luo. Tuan muda Ling, apakah Anda tidak akan mengundang saya masuk? Ren King Luo tampaknya telah mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan wajah merah. Ah, oh, silakan masuk, Nona King Luo. Mata Ling Xiao menampakkan ekspresi aneh saat dia mengundang Ren King Luo ke dalam rumah. Tuan muda Ling, orang-orang dari agen pendamping Hui akan datang besok. Tiga hari yang lalu, adik laki-laki Wang Wei, Wang Hu, kembali dengan seorang Grand Master muda yang tampak sangat jahat. Mereka datang ke badan pengawal surgawi kami untuk mencelak kami. Ayah tentu saja tidak bisa mengakui bahwa kami ada hubungannya dengan kematian Wang Wei, jadi perkelahian tidak dapat dihindari. Ren King Luo berkata dengan lembut, tatapan matanya tampak lemah. Tiga hari yang lalu, adik laki-laki Wang Wei, Wang Hu, kembali dengan seorang Grand Master muda yang tampak sangat jahat. Siapa yang mengira bahwa guru muda Zhongxi itu akan mampu mengalahkan ayahku hanya dengan satu pukulan, melukainya dengan parah. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengeluarkan ultimatum tiga hari bagi ayahku untuk bunuh diri dan menyerahkan aku dan adik perempuanku kepada mereka. Jika tidak, badan pendamping surgawi tidak akan luput. Suara Ren King Luo bergetar. Baru sekarang orang-orang melihat sisi lemahnya di balik penampilannya yang keras kepala. Awalnya aku berpikir mungkin agensi pendamping surgawi akan tamat. Tiga hari ini, aku takut, ngeri, dan marah. Aku bahkan ingin melawan Grand Master muda itu sampai mati. Tapi aku tidak tahu mengapa, tetapi aku selalu percaya bahwa kamu akan datang dan menyelesaikan semua masalah. 139. Kau benar-benar datang. Anda menyembuhkan luka-luka ayah saya dan membawa harapan bagi seluruh agensi pendamping surga. Tapi, tapi Grand Master muda itu terlalu kuat. Aku belum pernah melihat orang yang begitu aneh dan kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia melukai ayahku dengan serius. Tuan Mudaling, Anda sangat misterius dan kuat, tetapi saya tidak tahu apakah Anda dapat mengalahkannya. Suara gadis itu sangat lembut, dengan sedikit harapan, juga sedikit kekhawatiran dan ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Ling Xiao sangat tenang, lalu berkata, Aku akan menang. Hanya tiga kata, tetapi tampaknya memiliki keajaiban yang tak terbatas. Hati Ren Qing Luo yang gelisah mulai tenang, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Ya, kamu akan menang. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Sejak awal, kemunculanmu adalah keajaiban demi keajaiban. Ren Qing Luo tersenyum tipis dan berkata, di pegunungan binatang buas yang menakutkan, ketika semua orang putus asa, kaulah yang diam-diam mengambil tindakan dan membunuh binatang buas iblis yang kuat. Kaulah juga yang membunuh Wang Wei dan para ahli dari badan pengawal harimau, dan menyelamatkan semua orang di badan pengawal surga. Dan sekarang, kau akan menghadapi bahaya dan menolong kami sekali lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu kepada kami. Nona Qing Luo, Anda terlalu sopan. Jika Anda tidak menyelamatkan saya di pegunungan binatang buas yang menakutkan, saya khawatir saya akan terkubur di perut binatang buas iblis. Wajar saja kalau aku menyelamatkanmu. Kau tidak perlu merasa gelisah. Ling Xiao tersenyum tipis, dan sentuhan ketajaman acuh-ta'acuh muncul di matanya. Lagi pula, pertarungan besok tidak ada apa-apanya. Kalau aku bilang menang, aku pasti menang. Suara Ling Xiao dipenuhi keyakinan dan tekat yang kuat. Ya, kamu pasti menang. Namun kebaikan yang telah kalian tunjukkan kepada Heaven Escort Agency, kebaikan yang telah kalian tunjukkan kepada kami, ayah dan anak, adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapatku balas seumur hidupku. Ren Qing Luo menatap wajah tenang Ling Xiao, dan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Tangannya yang ramping bagaikan Giok menarik sabuk Giok di pinggangnya, dan tiba-tiba, jubah di tubuhnya melorot, memperlihatkan tubuh yang mulus dan halus. Begitu saja, dia muncul tanpa busana di hadapan Ling Xiao. Wajah Ling Xiao menegang, dan dia tiba-tiba menampakkan ekspresi tercengang. Dia tidak menyangka Ren Qing Luo tidak mengenakan apapun di balik jubah putihnya. Yang tidak disangkanya adalah Ren Qing Luo akan melemparkan dirinya ke pelukannya. Sosok Ren Qing Luo tinggi dan ramping. Kulitnya seputih Giok, seperti sutra yang memancarkan kilau berkilau dan tembus cahaya. Payudaranya yang seperti wanita suci mengjulang tinggi, perut bagian bawahnya rata, pinggangnya ramping, dan pahanya bulat dan lurus. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat darah mendidih. Itu terlalu menggoda. Bahkan Ling Xiao pun sedikit bereaksi saat ini, api jahat berkobar dalam hatinya. Batuk-batuk, Nona Qing Luo, Anda tidak perlu melakukan ini. Aku bersedia membantumu, bukan hanya karena aku ingin membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku, tetapi juga karena aku menyukai Heavenly Escort Agency. Lagi pula, akulah yang menyebabkan masalah ini, jadi akulah yang harus menyelesaikannya. Cepat pakai pakaianmu. Ling Xiao mengalihkan pandangannya dengan susah payah dan terbatuk pelan sambil berbicara. Tuan Mudaling, mungkinkah Anda membenci Qing Luo karena sifatnya yang pelit? Qing Luo tidak punya cara untuk membalas kebaikan Tuan Mudaling, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Tubuh Ren Qing Luo sedikit gemetar, matanya memerah, bulu matanya yang panjang berkibar-kibar, seolah-olah ada air mata berkilauan yang jatuh. Namun, dia tidak mengenakan pakaiannya, tetapi dengan berani melangkah maju dan memeluk Ling Xiao. Tubuhnya yang halus lembut dan halus, dan lengannya yang ramping melingkari leher Ling Xiao. Puncak saintesnya menempel erat di dada Ling Xiao. Godaan semacam ini membuat Ling Xiao langsung menegakkan tubuhnya. Ren Qing Luo merasakan benda aneh di tubuh bagian bawahnya, dan langsung mengerti. Wajahnya memerah seolah terbakar, dan dia membenamkan wajahnya dalam-dalam di dada Ling Xiao. Ren Qing Luo bahkan memejamkan matanya, dan tatapannya, seolah sedang menunggunya melakukan apapun yang diinginkannya, memiliki daya tarik yang tak tertandingi bagi para pria. Ini, benar-benar menggodaku untuk melakukan kejahatan. Ling Xiao tertawa dan menangis dalam hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya kembali jernih dalam sekejap. Ling Xiao meraih jubah putih di tanah, dan dengan goyangan, menutupi tubuh Ren Qing Luo yang memikat. Nona Qing Luo, dengan wanita secantik itu yang datang ke rumahku, aku khawatir tidak ada pria yang tidak akan tergoda. Tentu saja, aku juga sama. Namun, jika aku memanfaatkan situasimu, apa bedanya aku dengan guru muda Jing yang mengidamkanmu? Betapapun tidak tertahankannya aku, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ling Xiao tertawa getir dan berkata, Nona Qing Luo, Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Anda benar-benar tidak perlu membalas apapun. Anugerah penyelamat hidup Anda lebih besar dari surga. Tidak peduli apa yang saya lakukan, itu tidak ada apa-apanya. Mata Ren Qing Luo menampakkan sedikit rasa lega, namun ada pula sedikit rasa kecewa, yang lenyap dalam sekejap. Tuan muda Ling, terima kasih. Ren Qing Luo tersenyum cerah. Kemudian, angin harum bertiup di wajahnya. Sebelum Ling Xiao sempat bereaksi, dia merasakan bibirnya yang lembut. Seketika, wajah Ren Qing Luo memerah. Dia tidak berani menatap Ling Xiao, dan segera berbalik untuk meninggalkan ruangan, melarikan diri. Melihat kepergian Ren Qing Luo, Ling Xiao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Pagi selanjutnya. Sinar matahari yang hangat menerobos jendela dan menyinari wajah cantik Ling Xiao. Ling Xiao pun terbangun. Sudah lama sekali ia tidak tidur senyaman ini. Bagi Ling Xiao, selain berlatih bela diri, berlatih ki juga merupakan meditasi. Ia jarang tidur di malam hari, dan selama ia bermeditasi, ia akan penuh energi keesokan harinya. Namun, tidak memikirkan apapun dan tidur hingga fajar seperti orang biasa, juga sangat berbeda bagi Ling Xiao. Dia merasakan kekuatan mentalnya tampaknya diselimuti lapisan cahaya hangat, dan keadaan pikirannya menjadi jauh lebih terbuka. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Ling Xiao berjalan ke halaman dan perlahan-lahan berlatih satu set pukulan panjang umur. Pukulannya seperti cabang-cabang pohon tua, lambat dan tidak canggih. Namun, ada riak-riak samar di udara, dan itu sangat misterius. Setelah menyelesaikan satu set tinju panjang umur, tubuh Ling Xiao diselimuti kabut putih, dan tulang serta uratnya berbunyi bersamaan, meledak dengan suara menggelegar. Suara mendesing. Semburan gas putih disemburkan dari mulut Ling Xiao, bagaikan anak panah, melesat sejauh lebih dari sepuluh kaki sebelum perlahan menghilang. Tubuh Ling Xiao penuh energi, dan matanya jernih. Ki dan darahnya melonjak seperti binatang buas kuno, lalu perlahan-lahan ditarik kembali. Pada akhirnya, Ling Xiao kembali menjadi seorang pemuda yang lembut, tidak ada sedikitpun Ki yang keluar dari tubuhnya. Berderak. Pintu halaman didorong terbuka, dan Ren Qing Luo masuk sambil memegang tangan Yuer. Dia memegang nampan hijau di satu tangan, dan di atasnya ada semangkuk bubur milet harum dan tiga atau empat lauk hijau. Kelihatannya sangat menggugah selera. Mata Ren Qing Luo yang cerah menatap Ling Xiao, dan masih ada sedikit kemerahan di wajahnya yang menawan. Setelah meletakkan nampan di atas meja batu di halaman, dia menuangkan baskom berisi air panas mengepul untuk Ling Xiao untuk mencuci wajahnya, dan menyerahkan handuk seputih salju kepadanya. Dia bagaikan seorang istri kecil jinak yang sedang menunggu lelakinya, menyebabkan Ling Xiao menatapnya dengan tatapan kosong. Hanya itu yang dapat saya lakukan. Cepat cuci mukamu dan nikmatilah masakanku. Wajah menawan Ren Qing Luo memerah, dan dia berkata dengan lembut. Benar sekali, kakak Ling Xiao. Kakak bangun pagi sekali untuk membuat makanan lezat untukmu, dan dia bahkan tidak membiarkanku memakannya. Cepatlah kemari dan cobalah. Yu, R. mengedipkan matanya yang besar, dan meneteskan air liur saat dia melihat lauk pauk di atas nampan. Kamu terlalu banyak bicara. Ren Qing Luo menepuk kepala kecil Yu Er, dan wajahnya pun semakin memerah. Baiklah, saya akan mencoba masakan Nona Qing Luo. 140. Buburnya harum sekali, dan lauk pauknya segar. Ling Xiao makan dengan nyaman, dan ada aliran hangat yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ren Qing Luo memperhatikan Ling Xiao makan. Bulu matanya berkedip-kedip, memperlihatkan cahaya lembut. Seperti halnya seorang istri yang melayani suaminya. Ren Qing Luo terkejut oleh pikiran ini dalam hatinya, dan wajah cantiknya ditutupi lapisan warna merah. Yu Er juga makan dengan gembira. Halaman kecil itu dipenuhi dengan suasana hangat. Namun kehangatan ini tidak berlangsung lama. Wah! Pintu halaman didorong terbuka, dan Wu Tua dan yang lainnya masuk. Mereka semua berpakaian hitam, dan memegang senjata di tangan mereka. Ekspresi mereka serius. Saudara Ling Xiao, orang-orang dari sekolah bela diri Hui telah mengepung badan pengawal langit. Wang Hu dan Grandmaster muda ada di sini. Suara Wu Tua dipenuhi amarah dan niat membunuh. Auranya melonjak seolah-olah dia akan membunuh seseorang kapan saja. Wajah Ren Qing Luo dan Yu Er langsung pucat. Terutama kata-kata, Grandmaster muda. Itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa Ren Tian Xing yang kuat bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Grandmaster muda. Mereka semua ada di sini. Bagus sekali. Aku tidak perlu mencarinya lagi. Biarkan saja mereka tinggal. Ling Xiao berkata dengan tenang sambil berdiri. Ada cahaya tajam di matanya, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Tuan muda Ling benar. Hari ini, kita akan membuat bajingan itu membayar dengan darah mereka. Mereka akan membayar dengan darah mereka. Old Wu dan yang lainnya tampak bersemangat saat mengantar Ling Xiao keluar dari agen pendamping. Ren Qing Luo dan Yu Er juga terpengaruh oleh kata-kata Ling Xiao. Kepucatan di wajah mereka memudar, dan keyakinan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Mereka mengikuti dari belakang. Agensi pendamping di luar langit. Wajah Ren Tian Xing tampak pucat, matanya menyala-nyala. Ia memegang pedang berat di tangannya sambil menatap sekelompok pria berjubah putih di seberangnya. Meskipun dia baru saja pulih dari luka-lukanya, dan kultifasinya belum pulih sepenuhnya, Ren Tian Xing berdiri di sana dengan aura yang mengesankan. Tidak ada satupun pria berjubah putih yang berani melangkah maju. Ren Tian Xing, kamu sudah pulih dari lukamu. Pria berjubah putih itu berpisah, dan seorang pria muda mengenakan jubah brokat berjalan keluar. Dia tinggi dan ramping, dan wajahnya tampan. Namun, bibirnya sangat tipis, dan dia tampak agak jahat. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Ren Tian Xing dengan acuh-ta'acuh disertai kesombongan yang merendahkan. Di sampingnya ada seorang pria kekar berjubah hitam. Dia tinggi dan tegap, dengan wajah garang dan senyum menawan di wajahnya. Pria berjubah hitam itu adalah Wang Hu, dan pemuda berjubah brokat itu adalah Grandmaster muda yang disebutkan oleh Old Wu dan yang lainnya. Tuan muda menatap Ren Tian Xing dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Tiga hari yang lalu, dia telah melukai Ren Tian Xing dengan parah dengan satu serangan telapak tangan. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya Yin Truqi miliknya. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Ren Tian Xing tidak mati, dia akan berada di ambang kematian. Namun yang mengejutkan mereka, selain terlihat sedikit lemah, luka-luka Ren Tian Xing telah sembuh. Ren Tian Xing, apakah kamu sudah memutuskan? Jika kau memberikan putri-putrimu yang cantik kepada Tuan Muda Ular dan berlutut di hadapan Hakim, maka badan pengawal surgawi masih bisa diselamatkan. Jika tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tanah pemakaman. Wang Hu menatap Ren Tian Xing dengan niat membunuh di matanya. Suaranya sangat dingin. Teruslah bermimpi. Ren Tian Xing mencibir dan berkata, Wang Hu, aku tidak menyangka bahwa setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu telah belajar menjadi anjing seseorang. Bahkan jika seluruh agensi pendamping surga mati hari ini, aku akan membuatmu membayar harga yang tak terbayangkan. Tatapan mata Wang Hu berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin, Anjing Tuaren, kamu masih berani bersikap keras kepala. Biar ku katakan padamu, bahkan jika Tuan Muda Ular tidak melakukan apa-apa, aku masih bisa membunuhmu. Kau telah membunuh saudaraku, jadi aku akan mengambil nyawamu hari ini. Aku akan menggunakan nyawa anjingmu sebagai pengorbanan bagi jiwa saudaraku di surga. Wang Hu menghunus pedang perang hitam di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dahsyat. Meskipun kultivasi Wang Hu hanya berada di level ke-9 Alam Naga dan Harimau, dia bisa merasakan aura Ren Tian Xing sangat lemah. Bahkan jika lukanya sembuh, dia tidak akan bisa menggunakan banyak kekuatannya. Oleh karena itu, gelombang keyakinan muncul dalam hatinya, dan dia ingin bertarung dengan Ren Tian Xing. Hanya denganmu. Ren Tian Xing mencibir dan berkata, Dulu, kamu ditegur oleh uskup kota karena menganiaya wanita baik-baik. Itulah sebabnya kamu meninggalkan kota King Hua seperti anjing liar. Bahkan jika kamu menjadi anjing seseorang, kamu tetaplah seekor anjing. Sekalipun kultivasiku belum pulih, masih mudah untuk membunuhmu. Ren Tian Xing melihat rencana Wang Hu. Wang Hu berpikir bahwa karena kultivasinya belum pulih, dia ingin menggunakannya untuk membangun otoritasnya. Namun, dia takut Wang Hu salah perhitungan. Anjing tua Ren, kau sedang mencari kematian. Wang Hu seperti terperangkap di titik lemah, dan tatapan matanya langsung berubah sangat suram. Dia meraung, dan kibawaan yang kuat meletus dari tubuhnya. Pedang perang di tangannya memotong kekosongan seperti kilat, dan menebas ke arah kepala Ren Tian Xing. Mengaum. Ketika pedang itu jatuh, terdengar suara gemuruh seperti harimau yang ganas, mengguncang hutan. Aura yang sangat kuat dan mendominasi meledak, dan bayangan harimau yang ganas samar-samar terbentuk di belakang Wang Hu. Mata Ren Tian Xing berbinar, dan sedikit keseriusan muncul di sana. Dia bisa merasakan bahwa teknik pedang Wang Hu tidak biasa. Teknik itu telah melampaui seni bela diri tingkat hitam dan mencapai kekuatan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Aura yang ganas dan mengerikan menyerbu ke arahnya, seolah-olah ada harimau tiran yang dapat menaklukkan sepuluh ribu binatang buas dan mengaum di hutan tengah menerkam ke arahnya. Seribu gunung hancur. Ren Tian Xing tidak berani lengah. Dia perlahan mengangkat pedang berat di tangannya, dan niat pedang tajam yang tak tertandingi menyebar, dan aura pedang yang menyilaukan bersinar samar. Pedang berat berwarna hitam itu terbungkus dalam kibawaan yang kuat, dan menyapu langit seolah-olah hendak memotong seribu gunung dan menghancurkan sepuluh ribu prajurit dengan satu pedang. Ledakan. Pedang dan golok beradu, dan cahaya terang pun meledak. Truki Ren Tian Xing yang menyala-nyala menekan Wang Hu seolah-olah dia bisa menahan dunia. Wang Hu merasakan darah dan kinya melonjak, dan kipedang harimau tiran langsung hancur. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Wang Hu berubah. Bukankah Ren Tian Xing terluka parah? Bagaimana dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan? Sedikit keterkejutan melintas di mata guru muda yang acuh-ta'acuh itu. Awalnya dia berpikir akan sangat menakjubkan jika Ren Tian Xing dapat memulihkan se persepuluh dari kekuatannya. Namun, serangan Ren Tian Xing sebenarnya mengandung 70 hingga 80 persen kekuatan seorang guru. Siapakah yang diam-diam menyembuhkan Ren Tian Xing? Mata guru muda itu bersinar dengan sedikit rasa dingin. Wang Hu, kekuatan seorang guru bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Orang sepertimu yang terbiasa menjadi seekor anjing tidak akan pernah mampu memahami hubungan antara surga dan manusia dan memasuki alam guru. Mati! Ren Tian Xing mencibir, dan jejak niat membunuh yang membaram muncul di matanya. Ren Tian Xing tahu bahwa ia bukan tandingan guru muda itu, tetapi akan sepadan jika ia dapat membunuh Wang Hu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!